Selamat sore pemirsa, pemerintah Belanda mengembalikan keris peninggalan sejarah Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. 1.500 artefak asli Indonesia lain yang juga masih tersimpan di Belanda, rencananya akan segera dikembalikan. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta, Perdana Menteri Belanda Mark Ruth menyerahkan keris peninggalan sejarah Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan keris ini sebagai simbol pengembalian 1.500 artefak yang ada di Museum Nusantara di kota Delft, Belanda. Rencananya pemerintah Belanda akan segera mengembalikan benda pusaka lainnya kepada pemerintah Indonesia, menyusul ditutupnya Museum Nusantara pada tahun 2013.